Saudara warga desa Ginggang Tani di Gerobokan, Jawa Tengah mendatangi kantor desa menuntut bantuan pangan non-tunai. Warga mengeluh dan menanyakan bantuan BPNT yang tidak pernah didapat selama masa pandemi COVID-19. Dengan membawa bukti kartu keluarga sejahtera dan buku tabungan, salah seorang warga desa Ginggang Tani, Gubuk Gerobokan, Jawa Tengah, mendatangi kantor desa setempat untuk mengadukan bantuan yang tidak pernah didapatkan selama masa pandemi COVID-19. Padahal, warga yang terdaftar dalam kartu keluarga sejahtera dapat menerima bantuan pangan non-tunai sejak bulan Maret yang lalu saat diumumkannya masa pandemi COVID-19. Sementara pihak desa akan menindaklanjuti keluhan warga ke dina sosial Gropokan. Nominal bantuan BPNT per bulan Rp200.000 untuk bantuan BPNT perluasan yang dicarikan selama 9 bulan sejak bulan Maret 2020 yang lalu. Dari awal BPNT sampai sekarang belum ada isinya. Tidak ada isinya? Pernah diambil ke BRI? Pernah. Terus? Penjaga BRI-nya bilang belum ada kartunya. Padahal saya sudah ada kartunya. Sudah beberapa hari setiap bulannya tidak ada yang masuk sampai sekarang. Tutup foto ATM-kartu ATM dengan buku tabungan, mau dikirim ke DIN sosial lagi. Kami juga merasa kecewa karena penerimaan ini sudah lama. Di dalam kartu ATM tidak ada sama sekali uangnya. Sudah berapa bulan Pak? Ini kalau tidak salah, ini dari bulan Maret. Para penerima bantuan berharap bantuan bisa segera dicairkan karena kondisi mereka yang serba sulit di tengah situasi pandemi COVID-19.